selamat menikmati disini saya beli produk dari DK388 yang saya beli dari marketplace atau online shop by Shopee ini barangnya ini baru saja datang tadi oke kita langsung saja unboxing barangnya kita simak videonya berikut ini oke langsung saja yang pertama kita unboxing dulu dari tripod DK388 ini ini saya beli di Shopee ya teman-teman saya beli di Shopee dengan harga Rp 47.000 langsung saja kita buka dari pembungkus dus dari tripod ini ya setelah itu kita keluarkan dusnya dari pembungkus tripod ini kita baca dulu disitu terdapat keterangan bahwa tripod ini memiliki panjang maksimal kurang lebih 1 meter dengan panjang minimal atau paling pendek 35 cm dengan berat 420 gram pastinya cukup ringan untuk dibawa kemana-mana dan enak banget untuk dibawa kemana-mana lanjut kita buka sarung tripodnya yang ada di dalam dus tersebut dan kita keluarkan tripodnya dari dalam sarung tersebut lumayan bagus guys dengan harga Rp 47.000 sudah dilengkapi dengan bluetooth tentunya lanjut kita keluarkan holder U yang sudah ada di dalam dus tersebut ya ini untuk memasang hp kalian atau smartphone kalian oke sekarang kita review tripodnya yang sudah dibuka tadi ya guys yang pertama kita buka terlebih dahulu kaki-kaki dari tripod ini satu persatu kita buka kita buka kaki yang pertama terlebih dahulu dengan cara kita buka kuncinya atau pengait dari kaki tripod tersebut dan kita tarik semua untuk ketiga kaki tersebut sesuai dengan kebutuhan kalian pada saat memakai tripod tadi disini saya coba dengan panjang maksimal yaitu kurang lebih satu meter oke setelah kaki-kaki dari ketiga kaki tripod tersebut sudah dibuka selanjutnya kita ambil holder U nya dan kita pasangkan di bagian atas tripod dengan cara mengulirkan ke bagian baut yang sudah ada di tripod tersebut langsung aja kita ulirkan sampai terasa rapat ya guys setelah terpasang holder U nya maka tripod ini siap untuk digunakan oke lanjut kita pasang smartphone yang akan digunakan disini ini saya menggunakan hp android ya guys dengan cara menarik holder U tersebut dan memasangkan smartphone kalian selanjutnya kita ambil remote bluetooth nya ya remote bluetooth ini bisa digunakan untuk hp android maupun untuk hp iphone di bagian tombol yang kecil itu digunakan untuk hp android dan tombol yang besar bisa digunakan untuk hp iphone selanjutnya kita nyalakan tombol on yang berada di samping remote bluetooth tersebut sampai lampu bergedip atau menyala menandakan bluetooth tersebut sudah on lalu kita siapkan atau buka bluetooth di hp kalian masing-masing lalu kita cari konektivitas atau kita sambungkan ke user dari bluetooth tripod tersebut setelah bluetooth setelah bluetooth dapat tersambung dengan hp kalian maka tripod ini siap untuk digunakan oke lanjut oke lanjut kali ini saya coba untuk menggunakan kamera atau untuk foto kita buka dulu kamera terlebih dahulu dan ketika sudah siap kita tekan tombol yang kecil pada tripod atau bluetooth tersebut dan kita lihat hasilnya apakah berfungsi dan ternyata kita cek bisa guys mantap selanjutnya kita coba untuk menggunakan video pada hp ini apakah bisa yang pertama kita siapkan dulu video dan pastikan bluetooth tersebut sudah tersambung ya lalu kita ambil bluetoothnya atau remote bluetooth dari strip tersebut lalu untuk memulai kita tekan dulu tombol yang kecil karena disini saya menggunakan nambah android untuk memulai video dan untuk mengakhiri video kita tekan tombol lagi yang kecil tersebut ketika video sudah selesai atau untuk mengakhiri video dan kita lihat apakah video tersebut dapat tersimpan kita cek kita cek ternyata bisa berfungsi guys benar-benar mantap produk dari tripod ini oke guys sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua menurut saya sih ini tripod sangat bermanfaat dan sangat recommended untuk itu berpemula seperti saya juga dengan harga 47 ribu beli di online shop dan tentunya ganti songkir pada saat itu ya sehari datang dan saya coba sudah normal semua bisa berfungsi dengan baik oke semoga bermanfaat video ini saksikan video berikutnya dari idias tv oke sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati